Al-Fatihah 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 Orang yang bermimpi melihatnya, yaitu melihat laki-laki yang suka maksiat, tidak pernah melaksanakan sholat itu. Lalu ditanya, apakah yang telah Allah lakukan terhadapmu? Lalu dia menjawab, Tuhanku telah mengampuni aku. Karena terhormatnya pengagunganku terhadap Ramadan. Ini satu kisah seorang laki yang turhaka kepada Allah. Turhaka bagaimana? Tidak pernah menjalankan sholat lima waktu. Tapi begitu, masuk ke bulan Ramadan, ia mengkodok atau mengganti sholat-sholatnya selama dia tidak melaksanakan itu. Karena ia menghormati, mengagungkan bulan Ramadan. Dan, di dalam kisah ini, ia diampuni dosanya oleh Allah SWT. Demikian, sahabat-sahabatku, jamaah Al-Fatih, kita bisa ambil hikmahnya. Begitu luar biasanya hikmah dari bulan Ramadan, orang yang turhaka seperti itu, ketika minta ampun, kemudian mengganti sholatnya atau mengkodok sholatnya di bulan Ramadan, karena mengagungkan bulan Ramadan, ia diampuni dosanya oleh Allah SWT. Apalagi bagi orang atau sahabat kita yang tidak melalaikan sholat lima waktu. Maka, insya Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, itu semua karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah, serta lupa. Namun, barangkali yang kami sampaikan ada benarnya, itu semua milik Allah SWT. Akhir kalam, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bilahi taufiq walidayah wal inayah wal barukah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.